Oke baik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya welcome back again to my youtube channel editor channel tentunya oke teman-teman kita akan kabarkan ke teman-teman semuanya terkait dengan perkembangan pay network ya nah itu dia yang paling penting ya dan disini saya dapatkan informasi dari grup pay network purwakerto jadi ini sangat penting sekali menurut saya maka oleh sebab itu saya perlu ingin meneruskan nah itu dia ya meneruskan kepada teman-teman para subscriber juga yang ingin tahu perkembangan pay network bagaimana gitu kan nah inilah dia teman-teman ya nah jadi ini sangat penting sekali jadi simak ya jangan di skip supaya teman-teman paham keseluruhannya oke simak full videonya ya supaya tidak gagal paham oke baik kita akan bacakan ke teman-teman ya ada pun yang sudah bergabung di grup ini ya gak usah diberitahu mereka sudah tahu nah mungkin ada sebagian teman-teman para subscriber juga ya yang tidak bergabung di pay network purwakerto ini oke oke jadi kita akan bacakan jaringan pay telah terdaftar di baidu news nah itu dia ya jaringan pay telah terdaftar di baidu news pada akhir tahun mynet akan sepenuhnya menerima pembayaran coin pay waduh mantap teman-teman ya tidak ada yang lebih penting daripada menyalakan petir oke ya browser pay akan menjadi mesin pencari terdesentralisasi di masa depan dan nilainya mungkin lebih besar dari pencarian google dan pencarian baidu saat ini jika anda mencari pay di google atau baidu akan ada ratusan juta pesan sekarang baidu news mendorong informasi jaringan pay lagi memungkinkan lebih banyak orang untuk menerima pay secara halus dan memahami pay ini seperti mulai menanamkan pemikiran internet pada orang 20 tahun yang lalu tidak ada yang lebih penting daripada menyalakan tambang petir jangan terganggu oleh kekayaan di masa depan pay akan menjadi mata uang keras yang lebih berharga daripada pisau dan emas Amerika Serikat pay memiliki kekuatan sihir waduh ngeri juga ya kekuatan sihir yang sangat kuat tidak peduli pesta proyek tidak peduli pemimpin tim terlepas dari menggali untuk mengirim perintis menahan kesepian dan ejekan selama bertahun-tahun tidak ada tidak menghasilkan sepeser pun tapi kirim bola salju waduh ya lebih besar dari lebih besar dan lebih besar semakin mempercayainya dan pengunjung pay juga mencakup semua dengan bantuan kegilaan kepercayaan koin pay mereka akan dapat berlayar waduh mantap teman-teman ya ini kita akan baca teman-teman ya beritahu mereka yang tidak belajar tidak menggunakan otak mereka tidak memiliki struktur pengetahuan yang baik dan tidak berpikir di dinasti song sekelompok murid geng pengemis khawatir tentang kematian dinasti song setiap hari tetapi mereka tidak memikirkan mengapa mereka menjadi pengemis blockchain adalah satu-satunya industri yang mengubah nasib orang miskin saat ini kecuali koin pay tidak ada kesempatan bagi anda untuk mengubah hidup anda pioner telah lama mengharap pay juga karena ini bukan transaksi langsung antara pay dan USD tetapi antara pay dan komoditas yang sebenarnya kecil kemungkinan harga akan turun untuk sementara waktu bahkan jika pay dijual dalam jumlah besar di bursa nanti ini karena setelah barter jangka panjang banyak perintis telah mencapai konsensus 100 dolar dari tulang mereka oleh karena itu ketika awalnya menyimpulkan minus pay itu akan dimulai dengan nilai ini bahkan jika dipaksa untuk terdaftar di bursa beberapa teman dengan konsensus rendah menjual sangat tinggi dan itu tidak akan turun tajam lagi pula di luar bursa ada ekosistem besar yang mendukung harganya logika yang dibuat oleh pay adalah untuk membangun produk blockchain dari awal dengan pengguna sebagai pusatnya prioritasnya adalah untuk mewujudkan pembentukan dan pertumbuhan komunitas dan kemudian produk tersebut terus diperbarui dan diulang dari server terpusat untuk mensimulasikan operasi terdistribusi ke produk blockchain terdesentralisasi ini dalam prosesnya ekosistem untuk melepaskan nilai pay juga didirikan secara bersamaan menumbangkan model pengembangan tradisional dari lingkaran mata uang masa depan tidak terukur beberapa fitur standar mata uang digital terenkripsi pay blockchain browser kirim aset dompet bentuk check-in dalam hitungan detik di browser blockchain lumayan dompet mnemonic saat ini versi beta jika Anda membuat kesalahan payu dapat mengatur ulang desentralisasi penambang simpul memelihara jaringan dan akun blockchain ada 11.900 penambang simpul yang didistribuskan di seluruh dunia untuk pengujian perangkat lunak simpul akan segera diluncurkan secara resmi kodenya open source jaringan utama pay jaringan utama akan online sebelum akhir tahun 2021 kodenya sebagian open source dan dapat diperiksa alamat kontrak bersifat publik koin pay ditukar dengan mata uang digital lainnya dan peluncuran mainat secara alami akan datang secara alami pay memiliki sesuatu yang tidak dimiliki cryptocurrency lain puluhan juta penambang berpartisipasi dan konsensusnya adalah yang pertama di dunia waduh mantap api antarmuka untuk pembayaran pada rantai pay telah berhasil diuji baik itu pedagang entitas online atau offline ia dapat terhubung ke pembayaran koin pay dan mentransfer koin ke akun dalam 2 hingga 3 detik di masa dimana saja di dunia dengan demikian menjadi akses instan pertama di dunia ke mata uang digital ter-enklipsi rantai pembayaran publik brainstorming sedang berlangsung dan tim pendiri merekrut insinyur blockchain di seluruh dunia untuk lebih mengembangkan aplikasi ekologis karena teknologi blockchain telah menjadi pusat perhatian sosial mata uang virtual yang telah ditindas oleh otoritas pengatur telah bangkit kembali menanggapi situasi baru ini otoritas pengatur di banyak tempat mengumumkan bahwa babak baru pembersihan dan perbaikan telah diluncurkan pada 22 November 2019 seseorang dari kantor kelompok perbaikan khusus risiko keuangan internet nasional atau selanjutnya disebut kantor perbaikan mengatakan bahwa blockchain memiliki konotasi yang kaya dan tidak setara dengan mata uang virtual semua promosi dan promosi tentang mata uang virtual atas nama blockchain adalah ilegal sikap otoritas pengatur untuk menindak spekulasi mata uang virtual dan tempat perdagangan mata uang virtual tidak berubah sedikitpun dipahami bahwa otoritas pengatur telah melakukan penyebaran komprehensif mengharuskan semua bagian negara untuk menyelidiki secara komprehensif situasi terbaru dari kegiatan spekulasi mata uang virtual yang dilakukan dengan menggunakan blockchain di wilayah tersebut dan membuat masalah awal dan kecil jika ada masalah pada tahap kerja selanjutnya otoritas pengatur akan mengintensifkan upaya untuk membersihkan dan memperbaiki mata uang virtual dan tempat perdagangan menemukan dan membuangnya bersama-sama tidak bertentangan bahwa negara tersebut dengan giat mengembangkan teknologi blockchain di satu sisi dan menindak mata uang virtual di sisi lain teknologi blockchain adalah tren perkembangan zaman dan mata uang digital hanyalah salah satu ekologi kecil cryptocurrency seperti Pi dapat diterapkan pada ekonomi real dan akan merangkul perkembangan cepat atau lambat tentu saja perlu untuk menstandarisasi manajemen dengan mengeluarkan koin udara untuk memotong daun bawang dan kami memahaminya sebagai pukulan kami harus membedakannya dan melihatnya dengan benar nah itu dia teman-teman ya kemudian ini dia ya diposting oleh Kim Hawong ya orang Cina yang sukses di Indonesia kriptos ilegal di Cina dan negara lain karena kriptos tidak ramah lingkungan dan orang-orang menggunakan kripto untuk penipuan dan pencucian uang penambangan koin pay tidak bernampak pada lingkungan nah ini dia ya yang perlu kita harus pahami di bagian kalimat akhir ini ya penambangan koin pay tidak bernampak pada lingkungan dan setiap pemegang pay perlu diverifikasi ID mereka pay akan diterima di seluruh dunia ya jadi memang perlu kita ketahui bahwa penambangan bitcoin itu memang membutuhkan banyak energi menggunakan ring ya nah alat ring semacam alat penambangan dan itu sangat membutuhkan tenaga listrik yang banyak gitu kan dan tidak ramah lingkungan lah berbeda dengan pay network yang kita bisa tambang dengan handphone kita kita akses dimana-mana bisa gitu kan dan itu sangat menghemat sekali energi itu bedanya gitu ya nah itu dia teman-teman terkait dengan berita yang saya bacakan tadi teman-teman yaitu perkembangan pay network memang tidak dipungkiri lagi semakin hari semakin banyak membicarakan di seluruh dunia tentang pay network ini ya nah disini yang menarik adalah sudah terdaftar di baidu news baidu news ini adalah semacam ya kayak google gitu lah ya nah itu dia ya kayak google jadi itu wah sudah mantep kali teman-teman lah ya jadi pay network sudah masuk terdaftar di baidu news itu dia ya ini sangat apa namanya menurut saya perkembangan yang sangat luar biasa ya pay network sudah nyampe di berita baidu news ini teman-teman ya oke teman-teman mungkin itu saja dulu ya nanti kita akan kabarkan terkait perkembangan pay network selanjutnya pastikan teman-teman sudah subscribe tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi informasi menarik lainnya oke teman-teman ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video and thanks for watching selamat menikmati